Sedang cukup ramai ya, media asing asal Inggris yang menyoroti hasil survei capres RI. Ada yang angkanya tembus sampai 50 persen. Waduh, siapa ini? Dan kalau ditambah plusnya dan menang di 20 provinsi, maka pemilu ini satu putaran. Siapakah orangnya? Coba kita baca dulu beritanya nih ya. Dari CNN. Media Inggris sorotis survei capres RI. Ada yang 50 persen. Media asal Inggris The Economic. Menyoroti survei terkait elektabilitas tiga calon presiden Republik Indonesia menjelang pemilu 2024. Yang dilakukan sejumlah lembaga di Indonesia. Koran Mingguan tersebut menyebut ada salah satu paslon yang unggul bahkan mendapatkan suara melebihi 50 persen. Oh, udah lebih ya. 50 persen katanya. Dalam laporannya The Economic menyebut paslon nomor root 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka mengantongi 50 persen suara. Waduh. Pak Prabowo dan Gibran yang mengantongi 50 persen suara. Sementara itu paslon nomor root 1, Anies Baswedan, Mohamed Iskandar meraih 21 persen suara. Sedangkan paslon nomor root 3, Ganjar Pranoa pun MD dengan meraih 23 persen suara. Jika tidak ada yang menang lebih dari 50 persen pada putaran pertama, putaran kedua akan dilanjutkan pada bulan Juni. Demikian dikutip dari pemberitaan The Economic. Pantauan The Economic ini berlangsung pada rentan Januari 2023 hingga pertengahan Januari 2024. Media itu juga menampilkan perkembangan perolehan suara ketiga paslon berdasarkan lini masa, tanggal, dan bulan. Namun The Economic tidak menampilkan lebih jauh soal jumlah responden maupun metode pengumpulan data dari survei yang ada. Surat kabar tersebut juga tak menyebutkan hasil survei dari lembaga mana saja yang menjadikan acuan mereka dalam menulis laporan ini. Selain hasil survei, media itu juga menjabarkan profil singkat dan rekam jejak ketiga paslon yang bersaing di Pilpres RI 2024. The Economic menyebut Prabowo merupakan ex-koman dan pasukan khusus berusia 72 tahun yang sangat kaya dan pernah menikah dengan putri mendiang diktator Indonesia Soeharto. Prabowo disebut menganut paham Jokowi-nomik yang mengutamakan pembangunan berbasis infrastruktur. Kemudian sementara itu, Anies disebut sebagai mantan rektor sebuah universitas, ex-menteri pendidikan, dan mantan gubernur DKI Jakarta. The Economic menyebut Anies memilih Mohamed Iskandar yang merupakan ketua partai Islam terbesar sebagai pasangannya dan mendapat dukungan dari berbagai kelompok muslim konvensional. Ganjar Pranowo digambarkan media AS itu sebagai sosok yang berasal dari dinasti yang tidak berkuasa, yang bergantung pada dukungan dari PDIP dan Megawati Soekarno Putri, pendiri bangsa Indonesia. Badi itu juga menyebut bahwa Ganjar meluncurkan kampanye perdanaannya di Papua serta menggunakan pendekatan belusukan ala Jokowi. Oke? Kurang lebih itu catatannya. Kata media itu sudah ada capres yang angkanya sampai 50 persen, bahkan lebih. Berarti pemilu ini akan berlangsung satu putaran, suaranya. Akan berlangsung satu putaran, syukurlah. Syukur Alhamdulillah. Kenapa? Karena lumayan, mengikis anggaran banyak itu. Kalau kemudian, apa, Pilpres ini satu putaran. Berapa triliun tuh? Menghematnya. Kalau dua putaran ini kan biayanya mahal lagi. Itu salah satu manfaatnya. Kemudian yang kedua, meminimalisir keterbelahan di masyarakat. Ini penting sekali. Kalau pasangannya cuma dua, nanti kan bakal ada momentum penggoreng sana, goreng sini, isu lempar, bahkan tidak memperhatikan biasanya masyarakat yang di bawah. Apakah isu ini menguntungkan masyarakat apa? Tidak membuat ribut, pecah, belah di masyarakat apa? Tidak menghitung. Yang penting, bagaimana caranya isu ini mampu menaikkan dan menyerang lawan politiknya. Bahkan menurunkan harkat derajat martabat lawan politiknya. Memfitnah, boleh jadi, dan lain sebagainya. Ini seringkali kalau kemudian dua putaran, ini berpotensi pecah belah di masyarakatnya. Kuat. Makanya, saya berharap untuk pemilu ini satu putaran. Siapapun pemenangnya yang penting keberlanjutan. Mau Ganjar Pranowa atau Prabowo Subianto. Karena itu yang membawa tema keberlanjutan. Saya sampai detik ini masih meyakini bahwa masyarakat itu mayoritas menginginkan untuk keberlanjutan. Bukan perubahan yang digaungkan oleh Anies Baswedan. Tapi ya kita akan lihat buktinya nanti di tanggal 14 Februari. Siapa yang memilih keberlanjutan? Dan siapa yang memilih perubahan? Banyak mana. Berarti kan kalau sudah seperti ini, Ganjar nggak jadi kan? Ya wistlah, terimalah fakta. Mau bagaimana lagi? Yang penting jangan Anies aja yang jadi. Kalau Anies yang jadi, repot, mereka kelompok petampuran khususnya akan sangat besar kepala. Oh ini, calon presiden. Karena didukung oleh kita, maka dia menang. Repot kan? Berusaha dengan orang-orang kayak gitu repot. Tidak memilih aja mereka nuntutnya luar biasa. Apalagi memilih dan pilihannya jadi. Mau bagaimana coba? Berapa kali Bahar sebenarnya itu sudah mengeluarkan ultimatumnya kepada Anies dan Caimin bila jadi presiden. Repot kalau kemudian berhadapan dengan kelompok-kelompok kayak gini. Sebagai lagi, syukurlah kalau memang kemudian ini menjadi fakta nanti di kemudian hari. Kenyataan ada yang sampai 50% lebih supaya pemilihnya satu putaran. Karena saya yakin dari ketiga capres ini juga kalau inginnya itu ya satu putaran. Beberapa kali tim Anies juga menggabungkan satu putaran. Menang satu putaran. Tim Ganjar juga sama. Ibu Megawati berteriak dengan lantang. Menang satu putaran. Tim Prabowo Zubianto juga menginginkannya sama satu putaran. Banyak manfaat yang akan didapat bila kemudian pemilihnya satu putaran. Maka ya kita harus berupaya untuk supaya pemilihnya satu putaran. maka di ujungnya nih di ujungnya tapi terselah. Saya gak bakalan lanjutkan lagi. Yang mendekati supaya bisa pemilihnya satu putaran supaya tidak ada lagi keraguan siapa yang mesti kita copres? Apakah yang surpenya 20% apakah yang surpenya 30% atau yang surpenya 50% plus. Maka yang mesti kemudian kita dorong supaya meyakinkan bahwa pemilihnya satu putaran. Terima kasih.